Kali ini adalah kehamilan muda pada seorang ibu yang baru saja melakukan test pack di usia 4 minggu. Dan test packnya sudah positif, terus dia melakukan pemeriksaan. Dan kita melihat bagian dalam dari rongga rahim yang berwarna putih itu adalah bagian yang menebal, yaitu namanya endometrium. Jadi, begitu dia menebal, maka ini kita pastikan sebagai tanda hamil muda, jadi selaput lendir endometriumnya menebal. Jadi, kalau istilahnya sebenarnya adalah penebalan selaput lendir rahim atau penebalan endometrium. Nama benarnya ya, penebalan dan reaksi desidualisasi itu namanya, kalau kita pakai istilah yang betul ya. Dan di awal ini kadang-kadang kita bisa melihat muncul flag ya, tidak selalu tapi itu menunjukkan awal dari endometrium yang menebal. Kadang-kadang nanti mulai awal munculnya kantong kehamilan kecil sekali ya. Kalau ini masih sulit kita melihat, karena ini baru awal 4 minggu ya, hamil muda sekali. Dan sebaiknya kita sabar saja tunggu, karena kadang test packnya masih samar, belum pasti. Ya, ada juga kadang yang test packnya masih negatif. Tau-tau malah keluar darah haid ya. Jadi, sabar saja kita tunggu sampai 2 minggu lagi lah kita kontrolkan ulang ya. Jadi, ini istilahnya baru penebalan selaput lendir rahim ya, mana ini tadi bagian putih di dalam tutup bel, saya kira bisa jajah ada polip endometrium ini yang kita tunjuk itu ya. Tapi, ini sudah menebal sekali ya, harusnya kalau mendekati haid kan dia sudah keluar gitu. Terus, kita lihat indung telur sebelah kanan, nah ini indung telurnya, sel-sel telur yang kecil-kecil itu masih banyak. Terus, nanti kita lihat sisi indung telur sebelah kiri, nah ini indung telur sebelah kirinya kita lihat di bawah itu. Yang di dekat arah panahnya, ya itu dia. Ya, telurnya kecil-kecil masih banyak. Jadi, harus kita waspada, anjurkan ibunya kontrol 2 minggu atau 3 minggu lagi karena kita harus sudah melihat gantung gamilan dan janin ya. Kalau 4 minggu, jadi namanya baru reaksi penebalan selaput lendir rahim atau reaksi penebalan endometrium. Jadi, jangan salah kaprah dengan dinding rahim ya. Dinding rahim itu kalau, dinding rahim itu berada di luarnya yang bagian tengah putih itu, itulah dinding rahim. Kalau dinding rahim namanya miometrium. Jadi, kalau miometrium menebal malah jadi miom ya. Jadi, kita sekarang belajar dengan istilah yang betul. Kalau hamil muda itu namanya penebalan selaput lendir rahim atau penebalan endometrium. Jadi, endometriumnya itu mengalami reaksi namanya desidualisasi pada hamil muda 4 minggu. Terima kasih telah menonton!